Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CENITNIT Halo apa kabar buat semuanya di kesempatan sore hari ini Namun semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun Gimana teman-teman sudah mempunyai peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 ini Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler tahun 2021 Jika belum kita akan sedikit membahas tentang apa saja yang ada dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Dan yang akan saya bahas adalah tentang komponen apa saja yang ada di dalamnya Sebelumnya mari kita dukung channel ini agar terus berkembang Dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya Nah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini Yaitu tentang komponen penggunaan dana BOS reguler tahun 2021 Seperti apa? Kita akan bahas bersama ya Yang akan saya bahas adalah di lampiran Permendikbud ini Nomor 6 tahun 2021 ini Yaitu tentang bagaimana cara pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 Yang pertama adalah tata cara pengelolaan Nah dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah Yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan pengelolaan dan pengawasan program Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kemudian yang kedua Perencanaan ini mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah Kemudian juga yang ketiga Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler Sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana BOS reguler Kemudian yang keempat Penggunaan dana BOS reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah Sesuai dengan komponen penggunaan dana Selanjutnya penggunaan dana BOS reguler juga harus didasarkan pada kesepakatan antara Keputusan tim BOS sekolah, guru, komite, dan tim BOS Kemudian hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tadi Ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat Kemudian selanjutnya Kesepakatan penggunaan dana BOS reguler Ini harus didasarkan pada skala prioritas Dan penggunaan dana BOS reguler pada sekolah yang berbentuk sekolah terbuka Halus melibatkan pengelola dari sekolah terbuka tersebut Penanggung jawab tetap dijabat oleh kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya Kembali kita ke penggunaan Komponen penggunaan dana BOS untuk apa saja Nah penggunaan dana BOS reguler ini dilakukan dengan beberapa komponen di dalamnya Yang pertama adalah pembiayaan penerimaan peserta didik baru Nah ini meliputi penggunaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru Dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan Kemudian pembiayaan kegiatan pengenalan lingkungan Penentuan peminatan Kemudian juga pendataan ulang bagi peserta didik lama Atau kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan Nah kemudian Di pembiayaan pengembangan perpustakaan Ini digunakan untuk membeli penyediaan buku teks utama Nah ini disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan Kemudian juga harus memenuhi rasio satu buku itu satu peserta didik Dan kemudian juga memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema mata pelajaran Dan buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian Itu salah satunya Kemudian juga untuk penyediaan buku teks pendamping Ini hampir sama tidak tidak jauh beda dengan permendiput yang sebelumnya Disini ada tambahan yaitu penyediaan buku digital atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka penunjang operasional layanan perpustakaan Selanjutnya ada pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan eskul Disini bapak dan ibu bisa lihat Ada penyediaan alat pendidikan, pembelajaran remedial Kemudian juga bisa menggunakan untuk media pembelajaran berbasis teknologi Kemudian juga penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekeruti Kemudian juga pembiayaan kegiatan pembelajaran lain Dan disini juga di komponen yang keempat yaitu pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi Nah ini ada pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah Kemudian juga asesmen berbasis komputer dan pembiayaan lain yang relevan Kemudian disini pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah Ini bisa digunakan untuk membeli cairan atau sabun pembersih tangan, pembas mikuman, disinfektan, masker atau penunjang keberisihan lainnya Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langgan dan daya dan jasa Nah disini Bapak dan Ibu untuk langganan daya dan jasa ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa paket data dan atau pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Jadi jangan salah begitu ya Bapak dan Ibu Nanti jika ada langganan daya dan jasa Biasanya kita kebingungan Dan ini sudah diatur dalam permendikbudnya Bahwa untuk ini yaitu pembelian paket data Kemudian pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Nah untuk pembiayaan sarana-prasarana sekolah ini yang bersifat ringan Begitu ya Hanya 30% Misalkan kita mengganti atap, pintu, kemudian juga pengecetan dan juga ganti lantai dan sebagainya Kalau yang kondisinya sedang dan berat itu tidak bisa digunakan dari dana bos Kemudian juga perbaikan mebeler, lemari dan sebagainya Kemudian pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran Misalkan komputer, printer, laptop Kemudian juga alat multimedia pembelajaran lain Kemudian disini juga ada untuk SMA, LB, SMK, LB dan sebagainya Diatur disini, di permendikbudnya ini Kemudian pembiayaan penyelenggaran kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan Ini khusus untuk SMK Kemudian juga khusus untuk pembayaran honor Ini paling banyak digunakan itu sebanyak 50% dari keseluruhan dana bos yang diterima oleh sekolah Itu paling banyak standar Kemudian juga ada syarat-syarat yang harus ditempuh oleh penerima honor ini Yaitu berstatus bukan ASN Kemudian juga tercatat di Dapodik Kemudian juga memiliki NOPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi Nah, ada juga disini pembiayaan honor untuk proses pembelajaran jarak jauh Disini juga ada format-format yang harus menjadi acuan kita Bahwa penggunaan dana ini hampir sama Memuat 8 standar Ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya Kemudian juga pajak terkait penggunaan dana bos reguler ini Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional ataupun pajak daerah Ini khusus untuk tim bos provinsi kabupaten kota Namun sayangnya Bapak dan Ibu semua Di Permendikbud ini tidak dijelaskan dan juga tidak dituliskan Berapa nominal ataupun juga berapa satuan persiswanya Belum diputuskan oleh kementerian Karena menurut informasi yang selama ini kita dapatkan bahwa Setiap daerah jumlah nominal persiswa per tahun itu akan berbeda Karena melihat daerah 3T tadi Daerah 3T begitu ya Jadi setiap kabupaten kota itu akan berbeda jumlah nominalnya Kita tunggu saja nanti informasi berikutnya dari kementerian Mengenai alokasi dana khusus untuk siswa persiswanya berapa Nah di Permendikbud ini disini tidak tercantum dan belum tercantum Nanti mudah-mudahan ke depan Kementerian Pendidikan mengeluarkan aturan tersebut Nah bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki Permendikbud ini Silahkan bisa meninggalkan email aktif di kolom komentar Nanti insya Allah akan saya kirimkan Cepat atau lambat insya Allah akan saya kirimkan Khusus untuk hari ini Bagi yang terlambat mohon maaf sekali Karena saya hari ini menghadiri pemilihan ketua PGRI cabang Untuk itu saya mohon maaf sekali dan insya Allah akan saya kirim Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Aktifkan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya